Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Budi Komputer Hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara Mengatasi sebuah Lektop Aser Tipenya adalah A3 A3 A4 A3 A3 A2 C3 XD Atau Aspire 3 Nah Kasusnya adalah Lemot ya Kasus daripada laptop ini adalah lemot Kenapa dia lemot Karena dia masih menggunakan Hard disk yang tipe ini ya Ini menggunakan hard disk 1 1000 GB Atau 1 Tera ya Nah Untuk mengatasi laptop ini supaya tidak lemot Kita harus Mengganti dengan Tipe hard disk yang namanya SSD ya Ini saya Ya SSD 256 GB Kecepatannya Kecepatannya Perhatikan ini 500 50 Untuk rate nya Dan write nya 500 Nah ini cepat ya Beda dengan yang ini ya Artis bawaan dari laptop ini Jadi usernya Jadi usernya minta diganti SSD ya Ini ya Med 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 Porsi Nama Nama SSD nya Oke Sesuai dengan request Orangnya ya Ini Dia minta diganti SSD Karena Lemot ya Oke Untuk Mengganti SSD ini Kita harus Mematikan ya Mematikan terlebih dahulu Lektopnya Kemudian kita balik Lektopnya Ya Seperti ini Namun sebelum saya lanjutkan ya Mohon maaf Karena disini pinggir jalan besar Pinggir jalan besar Jadi suara mobil itu Sangat keras sekali Jadi harap Nih maaf Nah Untuk mengganti Hardis Lektop tipe ini adalah Ada disini ya Hardis nya itu ada Bawaan Hardis bawaan itu ada disini ya Jadi kita harus membuka Ini ada logo Aser ini Disini ada baut 1 Nah ini kita buka bautnya Baru kita bisa membukanya ya Oke Langsung saja Kepada Tutorialnya ya Kita buka aja langsung Menggunakan Obeng ya Oke Kalau sudah terbuka Baru kita Gunakan ya Gunakan tangan Untuk membuka Angkat saja ya Enggak Nah Mudah saja Nah untuk Mengambil ya Nah ini Nah ini Ini hardis ya Ini hardis bawaan 1 tera Ini kita keluarkan Ini agak Nah Seperti itu ya Nah ini Kita lepas Ini ada soket ya Nah Sudah lepas Baru kita Lepas bautnya Kiri kanan Ya Kita lepas Bautnya dulu Kita samakan Hadapnya ya Kita samakan Hadapnya Hardisnya Sesuai Bawaan Daripada Laptop ini ya Oke Seperti ini Hadapnya ya Kita keluarkan SSD nya SSD bautnya Ya Samakan Hadapnya Seperti ini Supaya Tidak tebal Nanti Masangnya ya Nah Baru kita Baut kembali Oke Pak air Apa sih Oke Sebelahnya lagi Oke Sudah Baru kita Pasang Kembali ya Ini SSD nya Seperti ini Kita pasang Sesuai Seketnya ya Sama kan Oke Sudah Baru kita Masukkan kembali Masukkan ya Kita tekan-tekan ya Kiri kanan Agak sesak ya Memang dibuat Seperti ini Sama Fabriknya Sudah Sudah Rata Baru kita Mas Pasang Ini Kita pasukan Sebelah sini Terlebih dahulu Baru kita Tekan ya Oke Baru kita Pasang Bolt nya Oke Sudah ya Mudah saja Cara gantinya Nah selanjutnya Ini kan belum ada Windows nya ya SSD nya ini Belum ada Windows nya Jadi harus kita Install SSD ini Menggunakan Plastis ya Kita siapkan Plastis nya terlebih dahulu Oke Ini sudah saya siapkan Plastis Windows Windows 10 UAP ya Untuk tipe laptop Ini Dia menggunakan Windows UAP ya Jadi Kalian kalau bingung Apa itu Windows UAP Itu ketika Kita membuat Bootable ya Bootable itu Menggunakan Rupus Kita Kita pilih Formatannya Ini adalah GPT Atau UAP Jangan Regasi Oke Ini sudah ada Windows nya Di sini Untuk Cara membuatnya Silahkan cek Di kolom deskripsi Nah kita langsung saja Pasang Basis nya Di Sini Kemudian Kita tekan Tengok power Baru kita tekan F2 F2 Masuk ke Manobius Seperti ini Kita geser Ini yang terblok Adalah Informasi Kita Geser ke Manobus Menggunakan Panah yang ada Disini Geser kanan Panah kanan Geser kiri Panah kiri Untuk turun Naiknya adalah Atas bawah ini Kita geser Langsung Sudah Masuk di Rebut ya Nah perhatikan Disini Disini kan Belum terbaca Ini yang Yang terbaca Cuma Perhatikan Saya SSD nya Belum terbaca Jadi kalian Jangan khawatir Jangan khawatir Bahwa SSD nya Itu belum Belum terbaca Disini Nanti Ketika Kita Format Nanti akan Muncul disitu Ya SSD nya Jadi Kita Aplikan Saja Walaupun Tidak ada Terbaca Disini Kita langsung Keluar Ke menu Exit Kemudian Kita klik Enter Di keyboard Muncul Seperti itu Klik Enter Saja Dia akan Boating Ke Playlist Kita Tunggu Saja Oke Kita Tunggu Loading Sudah mulai Adab Pergerakannya Nah Disini Kita Rubah Yang bagian English Yang nomor Dua Temen Koreksi Kita Rubah Jadi Indonesia Ya Ketika Jadi Keyboard In Maka Akan Muncul Seperti itu Langsung Kita Enter Sudah Indonesia Yang Perlu Kita Rubah Adalah Bagian Tengah Saja Menjadi Indonesia Kemudian Langsung Kita Klik Next Klik Install Oke Sudah Menjadi Seperti ini Kita Pilih Sini Kita Kasih Checklist Kemudian Kita Klik Next Kemudian Kita Pilih Kostum Nah Baru Terbaca Disini Kalau Tadi Di Bios Belum Terbaca Kalau Ketika Menginstall Untuk Install Ulang Dia Sudah Terbaca Disini Eh 238 Ini Seharusnya Kan 256 Cuman Terbaca Disini 238 Ya Bapak Nah Untuk Kita Buat Partisi Dulu Kita Klik New Disini Nah Disini Kita Kasih C Itu Saya Biasa Itu 55 Ribu Ya 50 Ketik Aja 55 Ribu Sidi Bot Ya 95 Kita Klik Oke Itu Membuat Partisi C Ya 95 Ribu Nah 95 Ribu Menjadi 92 Ribu Fama 7 GB Nah Ini Kita Buat Partisi Untuk D Untuk Naruh Data Ya Untuk Data Penyimpanan Soalnya Kalau Tidak Kita Buat Data Penyimpanan Nanti Ketika Kita Install Ulang Kalau Ada Di C Maka Akan Hilang Nanti Ketika Di Install Ulang Kalau Tidak Di Pickup Oke Langsung Saja Apply Nah Sisanya Itu Kita Buat Jadi Untuk Data D Setelah Kita Buat Baru Kita Format Lokal Partisi 4 Atau Lokal D Kita Format Dulu Kenapa Kita Format Kalau Tidak Di Format Dia Tidak Akan Muncul Partisi D Nah Ini Sudah Muncul Partisi D Nah Baru Kita Pindah Ke Partisi 3 Ini Untuk Data C Setelah Itu Baru Kita Klik Next Maka Instalasi Sudah Berjalan Ya Ini Perhatikan Di Sini Ini Akan Jalan Dari 0 1 Sampai 100 Kalian Tunggu Saja Ikuti Saja Nanti Perintahnya Sampai Selesai Karena Soalnya Mudah Saja Kalian Ikuti Saja Langkahnya Saya Sampai Sini Saja Berbaginya Bagaimana Cara Mengganti SSD Pada Lektop Acer Aspire 3 A3 14 Ya Yang Kasusnya Lektop Ini Lemot Ya Karena Menggunakan Masih Menggunakan Hadis Biasa Ya Demikian Semoga Bermanfaat Wabillahi Taufi Walidah Assalamualaikum Wabarakatuh